Satuan Siaga Darurat Karhutlah di Kabupaten Tanjab Tim per 28 September 2020 resmi dicabut. Alasan pencabutan status ICO karena telah masuk peralihan musim dari kemarau ke musim perhujan. Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjab Tim akhirnya berakhir. Tindakan ICO diambil berdasarkan surat keputusan Bupati No. 403 tentang Siaga Karhutlah. Kepala BPPD Kabupaten Tanjab Tim Jakpar mengatorkan, berdasarkan perakiruan BMKG, akhir September ICO telah memasuki awal musim perhujan, sehingga Satgas tidak melakukan perpanjangan Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan. Berhitung 28 September, Satuan Tugas Karhutlah di lapangan juga sudah ditarik ke Satuan Tugas masing-masing. Meski demikian tugas untuk pemantauan di lapangan masih tetap berjalan. Kejam Tepulau untuk Posko yang didirikan di empat kejamatan rawan kebakaran juga sudah dibongkar. Pengawasan dan pemantauan hanya dilakukan oleh masing-masing instansi yang terlibat meliputi instansi TNI, Polri, BBBD, PolPP, dan Damka, Manggela Agni, santo masyarakat peduli api. Setelah berakhir, tertutup tangan 28 September. Bukan dicambut, berakhir, 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 dan kita tidak berpenang. Kenapa tidak kita berpenang, karena kondisi cuaca kita berdasarkan perakiruan BMKG itu pada dasar yang 3 September sampai dengan dasar yang 2 October itu sudah masuk pada awal musim perjalanan. Sehingga kita tidak berpikir untuk penangan Seaga Kebakaran. Hamad Miral, Cek TV, Gambari